Kalau Itu in game 1 Nah bener banget oke Sudah diganti teman-teman dan ini kualifikasi bracket 1 Dan kita bakal coba untuk langsung melihat Dimana sebenernya gak perlu untuk dijelasin lagi Kalau Alcatraz udah banyak yang tau ya Mode Alcatraz permainannya seperti apa Jadi mereka dari beta Dimana beta Harus terpick off beberapa playernya Masih ada satu yang bertahan Satunya baru turun dari pesawat Dan ini chaos banget Paradise sih tempat biasa ya Tempat biasanya di Paradise Biasanya tuh kalau misalkan gue main Alcatraz tuh Paradise tuh tempat untuk panen Lebih awal teman-teman ya untuk di Paradise Tapi kita akan lihat tentunya Sekarang di turnamen Jadi beberapa side bakal penting banget gitu Side-side yang biasanya kalian main Alcatraz Satu tim ternyata sudah terwipe out Nah jangan sampai itu ya rata langsung 4-4nya Karena mereka tidak akan balik lagi untuk turun Sekarang satu tim sudah tereliminasi Dan sekarang kita melihat dimana Kak Soku mendapatkan satu buah pick offnya Dan biasanya kalau di Alcatraz deh ya Kalau udah ngamanin luar mesin Tempat banyak gunain Tapi kita akan lihat aja akan seperti apa Untuk keseruannya Dimana Kak Soku oke Akan mencoba untuk mengejar satu player Ada set yang terdengar Bakal coba untuk langsung diintai terlebih dahulu Masih bersabar Tetapi sudah terlihat pergerakannya Dan langsung di confirm kill Nah ini dia Biasanya kalau langsung Ada satu tim dari SL Yang mencoba untuk melakukan rotasi Ke arah next side-nya Di arah pinggirnya Dimana ada Invertus Yang sudah berkumpul di depan sana Kita melihat dimana Satu persatu pemainnya harus terjatuh Tapi oh bukan Invertus Tapi Ina Teman-teman Nazira dan kawan-kawan Ina Timu Waduh Bukan INF ya Tapi Sedikit mengeluk Wey Alcatraz kok rapet gitu kan Ya orang mau menang teman-teman ya Kalau menang tuh ya harus di grouping up Harus ada backup-backup yang sangat cepat Apalagi dengan map sekejil ini gitu Walaupun main klasik Monsterius Namanya game gitu Ya mungkin ada yang bermain fun Tapi harganya juga yang bermain serius Nah Tapi Beta lagi dengan map sekejil ini gitu Walaupun main klasik Monsterius Namanya game gitu Ya mungkin ada yang bermain fun Tapi harganya juga yang bermain serius Nah Tapi Beta Untuk menanggulangi Kejadian tersebut di klasik Beta menggunakan Fun matchnya Untuk memberikan wadah Skill face juga ada pertukaran yang terjadi Mereka masih mencoba untuk saling berjaga terlebih dahulu teman-teman VMR akan coba untuk membangunkan satu player-nya Oke Nggak mau buang-buang nyawa Tetapi kita lihat Harus dijatuhkan lagi Ada player yang dilakukan Oleh satu player di depan sana Dan sekarang VMR Coba untuk bergerak kembali Dan kita melihat untuk Paradise Ground ya Ini jadi Satu buah Checkpoint untuk mereka semua berkumpul disini teman-teman Halo-halo semuanya teman-teman ya Buat yang baru teman-teman Waduh Sangat chaos terjadi Diara kill face juga Pertukaran-pertukaran Semakin jelas Terlihat di depan sana Dan ini Bisa untuk panen kill ya Seperti biasa Alcatra teman-teman ya Nge-kill 20 Ada terpikop sedikit pun Mela Alcatra teman-teman Apalagi player-player Sekarang kan udah keputus banget Mumpul-mumpulnya ya Kayaknya Cokot nggak bisa ngejer lagi deh Tapi sekarang kita bakal melihat kembali juga Dimana Oke Satu buah side Ada dua player Ada dua team Bahkan Tiga player yang ada saat ini Apalagi yang mungkin Chance untuk mereka hidup pun Udah nggak terlalu banyak Jadi perlu untuk mereka pikirkan ya Ini Nazera pun dengan Mad Dog-nya melihat pergerakan di depan sana Tapi nampaknya ada counter fire Dengan sniper NTS menurut gue Ini jadi satu team yang Kill teman-teman Waduh Menggokil juga ya Walaupun Menyisakan tiga player Untuk saat ini Agak sedikit berat ya Untuk bertahan Karena Ada beberapa team juga disini Yang masih menyisakan Empat main powernya Sekarang drone sudah mulai untuk main kan R.A.N.T.S Masih men-zoning Karena R.A.N.T.S Kayaknya Ini masih bisa untuk turun Masih bisa untuk turun Tetapi Ada satu playernya Tupak nih Nampaknya yang udah Nggak ada chance lagi Untuk turun Jadi terpaksa untuk Tidak bisa untuk mengikuti lagi Rekan-rekannya Dalam melakukan 5-0 Airdrop Yang tadi Hidden Spot Yang mereka mangkan Kita melihat Dimana Oh boy Gagal untuk bertahan cukup lama R.A.N.T.S Kembali untuk mempanis Satu player Dan Zaksin Tersisa Seorang diri ini Bakal sulit banget sih 1-3 situation Zaksin Galam karena Tidak terlalu Kembali Karena diturun kembali Empat point kill Sudah mereka amankan Ingat Untuk menjaga ritme nyawa Sangat-sangat penting sekali Jangan sampai terpikup Cepat teman-teman Dan sekarang Kazoku Not your day Masih mencoba untuk melakukan Satu pergerakan Yang terlihat di samping Satu pergerakan Yang amankan Bokong Backstep One more black ops Waduh ini tricky banget sih 6 point kill Sudah mereka amankan Mereka masih punya 3 main power Bukan Mereka hanya start dengan 3 main power Bahkan kan kali ini One more black ops Kita lihat Oke Satu buah Come from kill Dan dari dark union Juga kita melihat Sudah mengantongi Dua point kill Tapi mereka mengamankan Satu buah hidden spot Yang mungkin lebih Mengutamakan Satu buah setup defensif Terlebih dahulu Belum terlalu berani Untuk melakukan Satu buah permainan Yang cukup agresif Kali ini Dan sekarang kita melihat Dimana Dark union Mendapatkan Satu pemainnya Ewalkan Satu buah Pertukaran Nampaknya Di depan sana Coba untuk melawat Kembali Terlihat Jelas Damage diluncurkan Tapi nampaknya Kita melihat kembali Betta eksekutor Masih bisa Untuk mendapatkan Satu buah Keuntungan Di depan sana Sementara Di sisi lain Kita melihat Dia Untuk kali ini Yes Eksekutor Yang sudah mengantongi 18 point kill Wow Panen ya Eksekutor Cukup panas Masih lengkap Dengan 4 main powernya T-team Disini juga Mengamankan Area inside Dari gedung Alcatraz Dan Sekarang kita melihat Juga dimana SW Why not Mendapatkan Satu pemain Dari not your day Dimana Sekarang ini banyak Beberapa tim Yang sudah melakukan Perpindahan Dari support lamanya Atau dari Looting zone lamanya Dari Dari atap Disini Dari Alcatraz Dan kita melihat Dimana One more black ops Juga mencoba Untuk berpisah Ada yang mengamankan Area penarah Dari akumah Diehard Dan Satu rekan Mencoba untuk Berjaga Dari samping Dan KT Sementara Akumah Masih mencoba Untuk Permain movementnya Di area atas menara Dan sambil melihat Apakah ada keuntungan Keuntungan Yang bisa Mereka dapatkan Sementara Area atap Melindungi Membackup Rekan-rekannya Dan ada Kazoku Not your day Yang mencoba Untuk mengganggu Area spot Mencoba untuk naik Menghadapi area tersebut Dan menzoning area Lower groundnya Sedangkan One more black ops Masih menguasai Area atap Dibackup oleh Akumah Akumah Ngebackup dari jarak sejauh Ini bakal sangat-sangat Enak banget Untuk Akumah Sesecure dengan Beberapa rekan yang tersisa Dari one more black ops Dan kita melihat juga Dimana ada Ada pantang mundur Teman-teman Bersembunyi lagi Akumah Ada poltergeist juga Dan final circle Is coming Waktunya mereka Untuk saling memborbardir Dan tiba-tiba Seketika Dua tim tersisa Eksekutor masih menzoning Satu buah arena Pertempuran Kita melihat Dimana dari Soalan Round aja Di bracket 1 Bracket kedua Dan ini mereka akan Bermain dua round Akan seperti apa Untuk keseruannya Teman-teman Dan sekarang Jika kita perhatikan Sudah turun Karena semua Threat masing-masing Dan bahkan Sudah ada threat kill Yang terjadi Ewako mendapatkan Satu kemah Next kill Next kill Bakal didapatkan Dan kita melihat Kembali Bahkan Dan mereka masih Menzoning Satu buah Building Tricky side Kita bergeser Untuk di area lain Dan kita melihat Dimana Satu tim disini Dari Tupak Dan kawan-kawan Nampaknya ini Salon 7 Harus Jatuh Seorang visionnya Beberapa yang berdekatan Ini yang mungkin Yang memang Jago-jago Alcatraz Sih perkumpul Disini teman-teman Yang ritme Alcatraz Sudah terlatih Feeling Alcatraz Sudah sangat-sangat rapi Ini bakal Sangat-sangat Menjadi keuntungan Untuk mereka semua Tentunya Di area gel Kita melihat Kali ini juga Dari Ina team Yang terlihat oleh kami Era ANTS Sudah terlihat juga Dan kita melihat Ini Oh SL team baru turun Nggak membaca Step dengan sangat Sebenernya Bukan nggak membaca Step ya Tapi ini Step Bakal sangat-sangat Membingungkan Teman-teman Banyak beberapa Spot site Ini Step Bakal sangat Di Alcatraz Tentunya Belum ada tim Yang lagi Yang dipulangkan Menunjukkan lobby Tapi pertempuran Tetap terjadi Pick-off Mem-pick-off Tetap terjadi Talent Seven Mendapatkan Satu komendari SL Yudai Harus tertumbangkan Di sini Broklin Ina Lihat Satu pergerakan Terbuahkan Harus tertumbangkan Terakhir Terakhir Fits Fandi Mendapatkan Satu buah Pihian Pick-off Dan ada yang turun Karyatap kembali Akan coba untuk Dikejar Keh Atau seperti apa Kita melihat Dimana Ina Mencemba untuk Memberikan Sebuah Pressure Mengikuti Pergerakan SL Nggak terlalu Baik Kita melihat Dimana Ada suara Shotgun Yang sudah Berkumandang Dan kita lihat Kembali Juga One more Black Ops Satu player Harus terjatuh Terpick-off Lagi R-A-NTS Hanya memilih Pertiaga Di satu buah Area Spotside Airdrop Turun Di area Yang pas banget Dengan satu buah Ground Yang diamankan Oleh SW Team Apakah bakal Menjadi perebutan Ada Ewako Dari sampingnya Dan kawan-kawan Mencoba untuk Memberikan Satu peserangan Sedangkan Dari SW Team Mencoba untuk Melakukan Satu counter fire Depan sana Baka Serejar Tapi Apakah Masih Bisa Dibangunkan Untuk Sedikit Menghewat Nyamanya Tapi Ekubot Sendirian Kali ini Waduh Mau turun Ada orang Tapi Dikejar Ternyata Kazoku Tidak Membiarkan Seorang Ekubot Tapi Ekubot Masih Bisa Untuk Mendapatkan Satu buah Confirm Kill Pickoff Tapi Ada Buya Waduh Thank you Dan thank you Untuk Kakak Buya Murah Reziki Sehat selalu Ya ampun Baik-baik Banget Orang Thank you Kakak Buya Semoga Rezikinya Berlipat Selalu Dan kita Back In-game Lagi Karena Kali ini Diknya Dari FF Melihat Dua Confirm Person One Team Situation Kazoku Versus One More Black Ups Untuk Saat Ini Dimana Kazoku Masih Memiliki Ritme Tiga Main Power Kali Ini Kita Melihat One More Black Up Mencoba Untuk Mengurangi Satu Angkap Dari Kazoku Satu Confirm Shield Diamankan Di Depan Senah Dan Satu Berlasi Untuk Hilang Tetapi Terjadi Yang Yang Lebih Jelas Lagi Tentunya Dan Eksekutor Ken Terserja Kita Melihat Dimana Mereka Berdekatan Dengan Satu Player Dan Ini Mode FPP Oke Agak Sedikit Tadi Ngelak Teman Teman Bukan Bergeser Karena Luck Kita Melihat Dimana Senah Apalagi Mode FPP Tapi RANTES Waduh RANTES Bakal Menzoning Area Atas Apakah Rixley Bakal Aman Tapi Rekan Rixley Sudah Turun Kembali Dan Vision Mendapatkan Satu Femeng dari One More Black Cops Die Heart Yang Berhasil Dijatuhkan Oke Masih Berjaga Sedangkan Dari Yanskai Dari Rant Dari Talon Seven Yang Harus Terjatuh Dari Vision Mencoba Untuk Membackup Di Jarak Jauhtan Kita Lihat Dimana Talon Seven Oke Belum Bisa Untuk Membantu Damage Kembali Dan Kita Lihat Dimana Ada Pergerakan Oke Itu Ya Supaya Dan Dilakukan Tetapi Nampaknya Nggak Terlalu Tulangkan Menujukan Lobi Nampaknya Dari R A NTS Teman Teman Yang Hanya Start Dengan Tiga Orang Saja Sedangkan Kita Kembali Untuk Di Area Yang Sama Terjadi Kembali Contest Dan Ini Area Yang Laku Untuk Looting Dan Kita Lihat Juga Masih Ada Dua Pemain Dari In Oh Masih Ada Dua Pemain Dari Ina Yang Komit Untuk Nyemplung Disitu Dan Bisa Untuk Mengunci Satu Player Karena Untuk Orang Yang Lebih Dahulu Untuk Standby Di Air Itu Bakal Di Untungkan Menurut Gua Dan Sekarang Kazoku Esmeralda Ah Waduh Diehard Maddox Nya Berat Empat Point Kill Yang Sudah Mereka Zoning Kali Ini Mereka Mencoba Untuk Bergerak Kembali Belum Mau Terlalu Dapetin Satu Buah Pergerakan Yang Cukup Intense Lebih Lanjutnya Oke Sena Dan Kawan Kawan Pun Oh Satu Buah Kampung Kill Oh My God Kenzi Tertumbangkan Dengan Soma Dengan Empor Yang Diamankan Dan Bahkan Ada Tim Lain Waduh Sena Yang Sena Yang Kenok Tapi Disampah Oleh Nazera Teman Teman Ini Sering Terjadi Di Alcatraz Sampah Menyampah Kenok Ini Bener-bener Confirm Nya Harus Bener-bener Sangat Sangat Sampah Menyampah Kenok Ini Bener-bener Confirm Nya Harus Bener-bener Sangat Cepat Sekali Dan Eksekutor Waduh Ada Yang Punan Desperado Oke Siap Dari Sena Apaan Poin Kedamankan Tapi Kedid Dari Samping Berhasil Untuk Mempike Saja Broklin Dan Kawan Kawan Ina Udah Menguasai Reset Dan Ada Eksekutor Disini Waduh Bluezone Menyapu Ode Ini Mereka Bakal Escape Dari Building Ini Rentan Sekali Terjeninya Fight Dari Samping Ada Eksekutor Yang Mencoba 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 Tapi Eksekutor Ini Di sisi lain Sudah Mengamankan 11 Poin Kill Kali Ini Kita Lihat Ini Yang Diganti Siapa Hope Diganti Seorang Pellet Pellet Bermain Untuk Di Round Yang Kedua Ada Wish Yang Terlihat Akuma Satu Buah Ada Wish Yang Terlihat Akuma Satu Buah Kanfem Pick Diamankan Oke Bertahan Eksekutor Melihat Kembali Perkerakan Dera Dikubar Akuma Enggak Memerelakan Satu Buah Esmeralda Disini Waduh Dia pake Apa Sniper Kita Lihat Esmeralda Banteng Suruh Terbilang Di arah Bawah Akuma 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 Pepe Hanya Mendapatkan Satu Main Dekazoku Wish Bahkan Ripple Ternyata Armor Coba Untuk Di Reload Kembali Dan Kita Lihat Ina Ekubo Mendapatkan Satu Buah Punish Kill Pico Kembali Kazoku V Melihat Soma Yang Bergerak Coba Untuk Lansung Dispray Down Di Depan Sudah Pake Belum Ada Kazoku Di Depan Sana Masih Cukup Aman Nazera Dapatkan Satu Pemain Triple Point Kill Bahkan Di Informasikan Tentunya Dan Sekarang Kita Melihat Kembali Ina Waduh Dapatkan Kembali 26 Point Kill Diamankan Dream Masih Bertahan Ada Broklin Yang Melihat Seorang Naz Di Depan Sana Melihat Broklin Langsung Di Jack Jack Lagi Jack 12 Kembali Dan Ini Bakal Enak Banget Untuk Menggunakan Jack Tapi Nampak Kita Kembali Juga Reload Dulu Jack Jack Tembak Lagi Jack Jack Jatuh Lagi Satu Dream Tim Lagi Selain Ewako Tiga Tim Bahkan Kita Lihat Satu Buah Keterangan Yang Bakal Coba Masih 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 Bisa Bersahan Tapi Ada War Mesin Yang